Tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslafor Barreskrim Mabespori lakukan penyelidikan di pasar penampungan sementara pedagang pasar pelita yang terbakar. Hal itu dilakukan untuk mencari penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan 30 kios milik pedagang. Petugas Puslafor Barreskrim Mabespori yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi di pasar penampungan pedagang pasar pelita yang terbakar Sabtu malam lalu. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui titik awal pertama kali api yang membakar 30 kios milik pedagang. Selain itu sekaligus untuk mengetahui penyebab kebakaran di pasar penampungan bagi pedagang pasar pelita. Salah satu titik fokus yang diteliti tim lapor berada di bekas bangunan kios pasar yang diduga titik awal munculnya api yang menyebabkan kebakaran. Tim lapor yang terdiri dari tiga orang tersebut terus melakukan penyisiran dan mengumpulkan barang yang dicurigai menjadi penyebab kebakaran. Di lokasi petugas mengumpulkan sejumlah barang bukti diantaranya abu dan arang sisa kebakaran untuk diteliti dan dianalisa di laboratorium forensik. Karena tadinya saya lihat instalasi listrik, tapi instalasi listrik sudah bergeser, sudah tidak ada pada tempat. Ini untuk memastikan penyebab atau setiap? Ya, ini untuk menyantik, memastikan penyebabnya. Mau melihat kondisi sebegini, sebegini juga dari apa? Kalau kita bilang belum bisa, belum bisa. Belum bisa menduga-duga. Selanjutnya, tim lapor akan meneliti sampel yang dibawa guna menentukan penyebab pasti kebakaran. Dan hasil analisa laboratorium forensik akan diketahui selama 14 hari kerja. Sebelumnya, kepolisian menduga bahwa kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu kios. Budi Setiawan, Bandung TV